Intro Kalau berkunjung ke daerah tertentu, pastinya ingin menyempatkan diri untuk berburu makanan khas daerah tersebut. Tapi pernahkah kamu memikirkan berapa keuntungan yang didapat dalam berbisnis makanan khas daerah? Yang pasti keuntungannya menjanjikan. Nah, buat kamu yang ingin mendapat keuntungan bisnis makanan khas daerah, berikut beberapa peluang bisnis makanan daerah yang patut dicoba. Klepon Menurut Arnold Poonomo, jajanan tradisional Indonesia akan populer di tahun 2020. Salah satu jajanan tradisional yang diprediksi akan populer adalah klepon. Kue yang berisi gula merah ini memang praktis karena bisa dimakan di mana saja secara langsung. Agar berbeda, kamu bisa membuat varian kue klepon dengan memasukkan buah untuk pelengkap kue klepon. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan pasta coklat sebagai pengganti gula merah agar terlihat unik dan lebih modern. Kue Pukis Kue Pukis termasuk sebagai salah satu jajanan tradisional yang cukup populer dan mudah ditemukan di mana-mana. Banyak penjajah makanan tradisional kerap menjualnya di tempat-tempat yang ramai seperti sekolah dan kantor. Kamu bisa memanfaatkan hal ini sebagai kue yang dijual ke orang lain. Kue Pukis mudah dibuat dan toppingnya bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan. Agar terlihat lebih modern, kamu bisa menggunakan topping yang sering dipakai seperti Nutella, Ovo Maltin, dan topping lainnya. Kue Putu Pada umumnya, kue putu sering dijual lewat pedagang keliling. Mereka menjajakannya dengan sebuah berobak dan alat masak dengan uap beserta tabung-tabung sebagai alat masaknya. Sang penjual akan memasukkan adonan ke dalam tabung seraya menunggunya hingga matang. Percaya atau tidak, kue putu bisa menjadi salah satu kuliner tradisional yang dimodifikasi dan rasanya bisa sangat enak. Karena itu, kamu bisa mengolahnya dengan cara lain dengan memberikan topping modern seperti topping coklat, selai buah, atau yang lainnya. Lemper Lemper merupakan salah satu jajanan tradisional yang sering kita jumpai di acara-acara besar, pasar tradisional, dan lain sebagainya. Lemper bisa dibilang menjadi sebuah jajanan tradisional yang bisa dimodifikasi dengan mudah lewat rasa modern. Untuk isian lemper, orang-orang bisa memodifikasinya dengan topping yang jarang digunakan seperti daging ayam, sosis, ikan tuna, dan lainnya. Selain itu, gunakan kemasan yang modern sehingga orang-orang akan lebih suka dan mencarinya. Mie Aceh Kuliner asli asal Aceh ini menghidangkan mie yang dibalut dengan kuah kari berempah. Hidangan ini cocok bagi mereka yang menyukai kuliner dengan rasa yang pedas, berpadukan rasa rempah-rempah yang tebal. Mie Aceh juga mirip dengan mie samyang. Kuah yang kental dan rasa pedasnya memang sempat populer dan dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk siapa saja. Karena itu, banyak orang tentunya menyukai makanan ini dan bisa menjadikan mie Aceh alternatif sebagai makanan yang disukai. Itulah 5 jenis makanan khas daerah yang diprediksi akan populer di tahun 2020 dan berpeluang mendapatkan keuntungan sebagai peluang bisnis. Jika kamu tertarik untuk memilihnya, kamu bisa memilih salah satu dan mengemasnya dengan gaya yang berbeda seperti menggunakan topping yang sering dipakai pada saat ini. Terima kasih telah menonton!